Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Fadli Kencana Putra di TV Online Informasi Tanpa Batas Pemirsa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Timur Mendesak PT Mapsus Harus memberikan pesangun kepada karyawan yang dipihakakan PT Mapsus berencana akan hengkang dari Halmahera Timur Dan pindah ke Sulawesi Tengah sehingga memphkakan ratusan karyawan Berikut liputan selengkapnya untuk Anda Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Timur Menolak rujukan PT Mapsus soal penyelesaian hak-hak karyawan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dinas Tenaga Kerja Mendesak PT Mapsus Harus memberikan pesangun dua kali lipat Sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam risalah Kepala Seksi Penempatan dan Pengupahan Tenaga Kerja Disnaker Trans Halmahera Timur Adiono Buton Kepada TVO mengatakan aturan yang menjadi rujukan PT Mapsus Tidak berkekuatan hukum karena tidak mampu membuktikan secara detail Adiono juga menjelaskan bagi pihak-pihak yang tidak setuju dengan risalah kesepakatan Disilahkan mengajukan gugatan Dinas Tenaga Kerja meragukan pindah tempatnya perusahaan PT Mapsus di Morowali, Sulawesi Tengah Dengan alasan tidak menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pekerja Mengeluarkan risalah Terus disnaker akan mengeluarkan anjuran perintah bayar Di dalam ini kan disini ada pendapat pengawat, ada pendapat pekerja Ada pendapat pengusaha Disnaker dalam hal ini mediator akan berpendapat sesuai kegetuan Lalu diputuskan lahirlah suatu risalah Bagi pihak-pihak yang tidak setuju dengan risalah ini Silakan mengajukan gugatan Sementara itu manajemen PT Mapsus RHI Win Hardono mengatakan Bersepakat akan membayar seluruh kewajiban perusahaan Sesuai dengan pasal 164 dan 165 Win Hardono juga mengatakan pihak perusahaan juga akan menyelesaikan hak 130 karyawan Disinggung soal besarnya pesangon Win Hardono menuturkan sesuai dengan isarat undang-undang Perusahaan akan membayar pesangon karyawan sesuai dengan masa kerja Dari Halmahera Timur Maluku Utara Fadli Kasim TVO melaporkan Terima kasih telah menonton!